Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Provinsi Jambi, Jumat pagi menggelar penyuluhan hukum bagi pelaku UMKM Kabupaten Kota se-provinsi Jambi Angkatan keempat tahun 2022. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Hamdan. Perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Jambi ber-31 Desember 2021 adalah sebanyak 163.964 UMKM yang terdiri dari 152.373 usaha mikro, 10.708 usaha kecil, dan 2.416 usaha menengah. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 56 persen dari tahun 2020 yang berjumlah 72.126 UMKM. Hal ini menjadi komitmen serta ranah Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi untuk terus mendorong pelaku-pelaku UMKM agar terus berinovasi sehingga bisa tetap mempertahankan eksistensi usahanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Hamdan. Pada kegiatan pembukaan penyuluhan hukum bagi UMKM Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, Angkatan ke-4 bertempat di salah satu hotel di Kota Jambi pada Jumat 23 September 2022. Turut hadir dalam kegiatan Kabit Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati, PLT kasih peningkatan kualitas SDM Kooperasi Zufran dengan peserta penyuluhan sebanyak 40 orang pelaku UMKM 11 Kabupaten Kota, serta para narasumber dari praktisi hukum, kemenkum HAM, pengacara, dan pejabat di lingkup Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Dalam kesempatannya, Hamdan menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan identitas ekonomi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia dan juga salah satu usaha yang berperan besar dalam keanekaragaman produk-produk Indonesia. Ia berharap melalui penyuluhan hukum bagi UMKM dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum ini tercapai, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman pelaku UMKM khususnya terkait dengan pendirian perusahaan perorangan, perpacakan, serta hukum perjanjian, kontrak, dan lainnya. Ya, ini angkatan keempat daripada penyuluhan hukum terhadap para pelaku UMKM. Kita harapkan di sini para pelaku-pelaku UMKM ini mengerti dan paham betul eksistensi mereka selaku baik betul secara individu, mumpun secara kelompok tentang hak dan kewajibannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam hal bagaimana supaya mereka terjamin. Kita harus mendorong para pelaku-pelaku UMKM itu sendiri untuk dapat bergadar dan berinovasi. Dan kami dalam hal ini dinas kooperasi provinsi tentunya bekerjasama dengan dinas kooperasi dan UMKM kabupaten-kota, bagaimana kita memantau hasil daripada pelatihan-pelatihan yang telah kita laksanakan. Terima kasih telah menonton!